Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta masyarakat agar tidak menghina Filipina terkait penyelenggaraan SEA Games 2019 yang dinilai masih banyak kekurangan. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang. Sebagai tamu, Menpora menyatakan dukungannya kepada penyelenggara SEA Games di Filipina sebagai tuan rumah. Jika terus disudutkan, ini dinilai akan membuat pelayanan tuan rumah tidak bisa maksimal. SEA Games ini pesta olahraga. Pesta olahraga, ada tuan rumah, ada penyelenggara. Kita sebagai tamu tentu kita akan berlaku sebagai tamu yang baik. Pak Okto sebagai ketumum, lunite, olipiade Indonesia atau NOC, sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden NOC di Filipina. Tadi saya dengarkan langsung soalnya, mereka sedang berupaya untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Kita pernah menjadi tuan rumah ASEAN Games, kita pernah menjadi tuan rumah SEA Games. Kita memahami apa yang terjadi di sana. Sebagai sesama negara, petangga ASEAN, saya kira kita beri support kepada mereka. Jangan mereka kemudian kita hinahkan, karena itu akan membuat pelayanan mereka makin tidak baik. Kita berharap, kita positif saja. Tadi kebetulan Pak Okto dengan ketua NOC ini sangat berteman, karena NOC di sana itu adalah ketua federasi sepeda. Jadi mudah-mudahan pelayanan untuk petunum Indonesia akan makin baik. Tadi saya mendengarkan sendiri, telponan langsung sambil ketawa-ketawa. Jadi belum ada laporan untuk pelayanan ini? Adlit kita sih insya Allah enggak ya. Semalam juga pada saat pertandingan dilaporkan oleh teman-teman dari PSSI. So far sih enggak ada masalah ya. Soal ada alat kita yang terlambat dan sebagainya itu sesuatu hal yang biasa saja. Dan kita, adlit kita, kontingen kita yang sudah berangkat, belum mengalami apa-apa. Saat ini Menpora terus berkoordinasi dengan Filipina melalui ketua Komite Olimpiada Nasional, Raja Okto hari untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Azizul Hakim, CPNN Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.